Palang Merah Indonesia bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan lokal di Palestina mengirimkan 500 unit tenda untuk pengungsi di Gaza. Misi kemanusiaan ini dilakukan di tengah upaya mendorong gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas dan kekerasan terhadap pengungsi Gaza oleh tentara pendudukan Israel di kamp-kamp pengungsian. Ketua Umum Palang Merah Indonesia Muhammad Yusuf Kalla menyatakan saat ini warga pengungsi Palestina memerlukan tenda untuk tempat tinggal sementara. Tenda keluarga menjadi sangat prioritas di samping kebutuhan pangan, air minum, dan juga pakaian. Sementara Kepala Markas Pusat PMI, Arifin Mohadi yang saat ini berada di Provinsi Ismailiah mengatakan bantuan 500 tenda diangkut ke perbatasan Mesir dengan Gaza dengan menggunakan 3 terkontainer. PMI akan mendistribusikan seribu tenda ke Gaza dan saat ini dibutuhkan paling tidak 310 ribu tenda keluarga untuk memenuhi hunian darurat bagi lebih dari 1,4 juta pengungsi Palestina. Dan hari ini kita akan mengirimkan 3 tronton truk yang berisi 500 unit tenda dari 1.000 unit tenda yang sudah kita pesan ini ke wilayah perbatasan. Hasil koordinasi kami dengan Bulan Sabin Merah Mesir, tenda-tenda ini nanti akan diberikan prioritas untuk bisa masuk ke Gaza melalui pintu Abu Salam. Tenda-tenda ini dilengkapi dengan toolkit sehingga nanti para pengungsi ini bisa mendirikan tendanya secara mandiri.